tunggu apa lelega ANKA D w tejer jaman tim angkat cam kena jaring jangan itu gila 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 cantik lagi guys w kijer wuuuh woi babon edun babon wuuuh masya Allah guys masya Allah masya Allah ini ikan mantap jiwa mempesona sepanjang masa guys ya wah bahagianya hatiku selamat datang semuanya di vlog saya dan sekarang kita lagi dimana guys di tempat pemancingan yang ada di taif di taif lautnya taif mantap jadi guys di tengah padang pasir itu ada sungai dan sampai meluber ke jalan iya dan saya mau mancing mancingnya sebelah mana sih bro nanti kita tanda sepot yang pertama nanti di atas yang di besar di palon yang gede nanti wooo mantap lihat ya ini airnya sampai meluber dan bening ikannya masya Allah tebarak Allah tuh 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 thele tuh 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 thele tuh 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 pelele ini ikan-ikannya itu lele itu itu itu, oh iya ya, naik naik dia tuh, tuh, tuh ikan nila guys ikan nila lelenya gile bro tuh, orang sini gak tau tempat ikan yang banyak ya disana lelenya segede-gede betis ini di taif ini ya dan untuk masuk kesini, itu kita ngasih makanan ayam mentah sama jus ke ini ikannya, masak Allah ikannya gede-gede nila, nila ternyata besar kesana guys ini sumbernya saya juga gak tau dari mana ya saya cuma dibawa sama temen-temen bawah disini ada spot mancing yang bagus aduh gemericik air masya Allah kebaratullah ini saya lagi di subang guys ya, lihat airnya wuh keren-keren tuh anak nila kelihatan gak ya kalau di mata kamera anak nila tuh, 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 tuh kita lanjut kesana ini nyampe kesini-sini tuh berarti kalau kekeringan mati dong ya lihat tawon ya tuh, ngambil ini ngambil air disini tuh tawon tuh ini bukan lalat tapi tawon masya Allah wuh ada burung belekuk tuh ini saya masih heran airnya dari mana gitu airnya gitu ya tuh burung belekuk kayaknya mancing disini langsung strike-nya besar nih mudah-mudahan gak ada ini ya gak ada ular atau buaya gitu bismillahirrohmanirrohim aduh udah mah cuaca taib itu dingin terus di pinggir sungai ya masya Allah nah kita kesini dulu nih kontras banget ya disini air terus disini gersang nah kalau ada rumput seperti ini orang sini tuh suka di jala dan di dalamnya itu ada ini apa namanya burung burung puyuh yang anehnya lagi kenapa kok disini gak tumbuh rumput gitu ya padahal kan disini ada sungai bu lele-le-nya guys tuh nila masya Allah kita turun-turun lagi turun lagi aduh aduh kesenangan saya ini bekas unta ini nih unta minum kayaknya ya masya Allah ini nilaknya bukan kaleng-kaleng kalau mancing disini tuh disana ya sumbernya itu ini lele dan nila yang mendominasi disini wuh tiap hari mancing nih kalau di pinggir rumah saya di jeddah guys ya balik lagi nih ini mataharinya terik tapi gak panas nah keistimewaannya taif itu tapi kalau di jeddah ini jam segini sekarang waktu menunjukkan jam setengah tiga ini lagi panas-panasnya lihat ya mataharinya sampai segede gaban gitu aduh ngos-ngos-ngosan coba kebayang kalau kita ngelempar pancingan disini kesana ya sampai ngos-ngosan karena ini dataran tinggi ya guys di taif itu low oksigen tad bagaimana perasaan kamu tad wah amazing banget bilang masya Allah tad masya Allah ini kalau duduk disini kan tiduran kan ini iya jadi sengaja saya bikin dua part biar puas gitu ya nanti setelah ini ada sungai yang lebih besar lagi airnya bening doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh bisa main ke taif bisa lihat sungai ini ya kalau sungai di Indonesia sih gak aneh karena banyak hujan disini hujan aja jarang tiba-tiba ada sungai dan banyak ikannya wah keren keren wah asya Allah aduh dengar gemir ayo masya Allah kita lihat disana lele nya gede-gede itu lele itu ikan yang jenis kelaminnya laki-laki semua ya karena kumisan sih kumisan semua bro ini ada yang lebih gede dari ini bro apanya sungainya serius wah kebenungannya ya oke oke siap 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 ayo ayo lanjut ngomong-ngomong saya ada di tengah sekarang nanti kebinginan lepon itu iya oke 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 wow jebak ini jebak ini alhamdulillah ini aduh sampai ingusan ini disini lele nya kurang yang di bawah itu yang banyak jadi orang sini gak tau tempat ikan yang banyak bahkan ini gak boleh dikonsumsi katanya oh kenapa ya padahal ya namanya orang sini kan aduh saya harus loncat padahal ikan mukanya banyak lele itu pas seger-seger katanya airnya kotor katanya padahal akhir bersihkan kotor lele nya gede-gede guys ya tuh lihat coba perhatiin airnya bening banget rancep guys sakit oh lele nya disini segera-gera gini cuma gak ada yang berani makan gak tau kenapa terus sampai ke sana dan disana ada bendungan nah nanti kita mau pancing di bendungan sana ini saya di Arab guys ya bukan di cuman cuman saya gak bisa kesini lele ini si kubangan ini lele gede-gede tadinya saya gak percaya loh dibawa kesini dan ternyata emang bener lele nya gede-gede oke guys saya di video kali ini bikin 2 part ya bos ya siap jadi sekarang kita pindah ke spot sana buat mancing pokoknya tempat yang besar pokoknya ikutin terus jangan lupa mampir ke channelnya Nova Noviana Nova Noviana itu channel anaknya beliau jangan lupa di subscribe sekarang kita mau mancing ke sana pokoknya ikutin terus jangan lupa di subscribe ya masih ada Arif Maci tuh banyak yang mau promosi siapa channel kamu bro Arif Maci bang Arif Maci Arif Maci jangan lupa mampir ke channel Arif Maci ya oke siap kalau kamu bro Emelia Official tuh Emelia Official pokoknya ikutin terus jangan di skip keseruan kita adventure di Taib jangan lupa di subscribe kemudian Terima kasih.